Jadi ini pernah mengalahkan Unipa ya, ampus besar negeri nomor satu di Papua Barat. Wah luar biasa ya. Assalamualaikum, mati sore teman-teman. Dan kali ini kita berada di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong atau disingkat dengan Uni Muda Sorong. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong memiliki tujuh fakultas dengan 25 program studi dan ditambah dengan satu pendidikan profesi, yaitu pendidikan profesi guru. Luar biasa ya teman-teman. Ini bagian depan kampus, ada videotron informasi-informasi tentang kampus, namun hari ini tidak dinyalakan ya. Kemudian ke sebelah sana ada jejeran ATM-ATN. Bagian depannya kita disambut dengan air mensur. Kemudian di bagian tengah bangunan, ini ada masjid kampus. Masjid kampusnya diberi nama dengan Masjid Salman Al-Farisi, seperti masjidnya ITB ya. Masjid Salman. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Dan disini ada kantor pimpinan ranting Muhammadiyah untuk Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Jalan Gaya C. Ahmad Dalan nomor 1, Mariat Pantai, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Ini gedung kampusnya. Ya bangunannya ini rata-rata gedungnya per lantai tiga ya. Ini hampir semuanya per lantai tiga untuk perkantoran dan tempat perkuliahannya. Di sebelah sini ada lapangan tenis. Ini lapangan untuk tenis lapangan. Dan ke arah belakang masih banyak gedung-gedung perkuliahan ke kampusnya. Nah ini ternyata Uni Muda Sorong pernah meraih terbaik satu untuk kategori perguruan tinggi negeri dan swasta se-Papua Barat berdasarkan klasterisasi perguruan tinggi Indonesia tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi ini pernah mengalahkan UNIPA ya. Kampus besar negeri nomor satu di Papua Barat. Mulai luar biasa ya. Selamat datang untuk mahasiswa baru di kantor penerimaan masjabari. Kampus bersih, indah, menyenangkan, mencerdasan, dan bersahabat. Tempat penerimaan masjabari ini. Ini galeri investasi bursa efek Indonesia Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Indonesia Stock Exchange. Dari area kampus satu, kemudian kita keseberang. Ini nampaknya untuk pengembangan kampusnya ya. Ini masih di persiapan ya. Masih dalam persiapan gedungnya. Dan ini dibelah oleh jalan tengah ini sampai ke belakang sana. Jadi cukup luas ya kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ini. Sampai ke ujung sana ya. Nah ini area belakang kampus. Ini ada beberapa prodi. Ada TGSD, beberapa prodi dari FKIT seperti ini. Di dalam sedang kedengaran, dosen sedang mengajar ya. Ini persiapan lahan hijaunya, area hijaunya sepertinya. Di bagian belakang ternyata ada stadion sepak bola. Yang diberi nama dengan Stadion Khalid Bin Walid. Ini muda Sorong. Nah ini ya stadionnya berupa lapangan sepak bola. Uni muda Sorong. Yang dilengkapi dengan fasilitas bermain dan sedikus penutupan sarana olahraga ini ya. Untuk melepas penat. Ini ada berbagai macam sarana untuk berolahraga ini. Sambil kita bisa mesan makanan, minuman. Kita bisa diberi tempat penesanan. Kita bisa duduk di sini ya. Berapa tempat yang disediakan. Dan ini memesan Popni. Bisa dinikmati di sini. Cinta di sini. Cinta di situ. Ini kita sambil mencoba berapa fasilitas olahraganya. Mantapnya. Terus. Demikian teman-teman perjalanan kita Untuk mengenal lebih dekat Uni muda Sorong atau Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Sebuah kampus kebanggaan. Sebuah kampus kebanggaan dari masyarakat kota dan Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kampus yang pernah meraih terbaik satu di antara kampus negeri dan swasta se-Papua Barat ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.